Sementara itu pemirsa KPU Bengkayang menyatakan siap menggelarah pemilu 2024, berbagai tahapan pemilu telah dilakukan dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Heri Bertus, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai tahapan terkait dengan pelaksanaan pemilu Rabu 14 Februari 2024 nanti. Kesiapan dinilai sudah sangat matang, mulai dari perekrutan badan ad hoc, penetapan jumlah dapil di mana terdapat 5 jumlah dapil di Kabupaten Bengkayang. Penetapan jumlah data pemilih juga sudah dilakukan dan terdapat 206,464 pemilih. Pendataan keanggotaan partai politik dan verifikasi terhadap partai politik yang layak mengikuti pesta demokrasi pemilu 2024 juga telah dilakukan. Penetapan daftar calon tetap untuk pemilu 2024 telah menetapkan sebanyak 312 calon dari 13 partai politik yang ditetapkan menjadi calon yang didaftarkan dalam daftar calon tetap dan akan menjadi kompetitor dalam proses pemilu ke depan. Proses pendataan daftar pemilih tambahan hingga kini juga masih berlangsung. Juga telah melakukan kegiatan penetapan jumlah data pemilih yang telah kami laksanakan pada tanggal 23 Juni tahun 2022 di mana dalam ketetapan tersebut KPU Bengkayang telah menetapkan jumlah pemilih di Kabupaten Bengkayang yaitu dengan jumlah 206,464 pemilih. Heribertus menambahkan untuk logistik pemilu sudah diamankan di gudang KPU Bengkayang. Pihaknya mengakui akan ada kendala yang akan dihadapi saat pendistribusiannya nanti seperti wilayah pedalaman dan kepulauan. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang siap membantu saat pendistribusian logistik tersebut.